Tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya sangat putih Rambutnya sangat hitam Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam Tidak tambah bekas jalannya Tipet melakunegak, ketok, berarti kan hidup-hidup apa Pak? Hidup-hidup ada Seorang pun diantara kami tidak mengenalnya Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah tentang Tiga pertanyaannya Kemudian ditambah alamat Sa'ah atau amarat, atau sa'ah atau tanda hari Kiamat Yang pertama dia bertanya Ya Muhammadu akbirni anil Islam Wai Muhammad Tolong kasih tahu saya tentang Islam Dijawablah rukun Islam yang lima Dari rukun jawaban Nabi rukun Islam yang lima ini Lahillah ilmu fi fiqih Makanya fiqih itu kan Pembahasannya apa tadi? Sholat Terus apa lagi Pak? Sholat dulu sholat kemudian Sakat kemudian Puasa kemudian Haji Terus Karena sholat itu tidak sah tanpa Wudhu Atau toharoh Atau mandi Makanya toharoh itu didahulukan Karena syarat itu mendahuli Mendahuli ibadah Pak Namanya syarat kan mendahuli ibadah Sehingga didahulukan toharoh daripada Sholat Lahillah ilmu fiqih Kemudian pertanyaan Nabi Yang Pertanyaan Malaika Jibril Yang kedua Ya Muhammadu akhbirni anil iman Dijawab rukun iman yang enam Dari rukun iman yang enam ini Lahillah ilmu Ilmu tawhid Ilmu Akhidah Ilmu kalam Dan seterusnya Tapi Pak Bu Ini catatan saya Dikutipan kitabul iman kita Itu hanya Hatinya itu dipotong Sampai Jawaban Nabi terhadap Mahwal iman Apa yang disebut Iman Mahwal isan Tidak dimunculkan Pak Ya meskipun saya tahu Pak Ini maksudnya HPT kan Dia Atau buku ini kan Atau kitab ini menjelaskan Pembahasannya bicara tentang Iman Tapi hatis itu Sebenarnya masih ada satu poin Yaitu berkaitan dengan Apa? Ihsan Sehingga Inilah mungkin alasan Kenapa Ihsan Tradisi Ihsan itu Sangat gersang di Muhammadiyah Muhammadiyah itu kan Jarang Jarang Pak ya Mau bicara tentang Spiritualitas Tasawuf Tasgiatun Nafs Atau Ilmu Akhlak Itu jarang sekali Rata-rata Pembahasannya Fikih Kunat atau tidak Yang kedua Akidah Yang ketiga Ihsan Berarti Ihsan ini Pembahasan yang paling Jarang digaji Di Muhammadiyah Dan mungkin ini juga Alasan kenapa kok Di Muhammadiyah itu Apa Pak Spiritualitasnya Terlalu Gersang Tapi yang lain Ngaji Ngalap Berkah Bistoh Sebenarnya ngaji Paham gak Paham gak Poh Oleh Oleh berkah Ngalap berkah Tapi kalau orang Muhammadiyah Gak ada Pak Diajak ngaji Yang gak ada Ngalap Ngalap berkah Itulah kenapa mungkin Ihsan itu Kurang begitu muncul Padahal Untuk memahami Ihsan itu juga Untuk mengamalkan Ihsan itu kan juga Gak mudah Ketika Nabi ditanya Ya Muhammadu Akhbirni Anil Ihsan Wahai Muhammad Tolong kasih Tahu saya Tentang Ihsan Jawabannya Nabi Apa Bu Al Ihsan Anta Budallah Haka Anaka Taroh Fa'inlam takun Tarohu Fa'innahu Yaroh Ini gak mudah Ihsan itu Engkau menyembah Allah Seakan-akan Engkau Melihatnya Kita bisa Atau gak Pak Bu Gak mungkin Itu dalam tradisi Tasawud disebut Makom Musyahadah Kita melihat Allah Fa'innam takun tarohu Kalau engkau gak bisa melihat Allah Fa'innahu Yaroh Sesungguhnya Allah pasti melihat Engkau Ini yang disebut apa Makom Muro Koba Kita merasa Diawasi Dikawal Oleh Allah Ada Makom Musyahadah Makom Murokoba Di Muhammad Di Muhammad Ada atau gak Pak Kajian Gak ada Sehingga di Di era Profesor Amin Abduah Profesor Amin Abduah Dulu kan Majlis Tarjih Dan pengembangan Pemikiran Islam Disitilah Dimusulkan Tiga Pendekatan Bayani Pendekatan yang lahir Titik tolaknya Quran dan Sunnah Burhani Ilmu pengetahuan Dan filsafat Tambah Irfani Ada kebenaran Hati Norani Orang itu Jangan dominan Pokoknya Dalil Kemudian Jangan dominan Akal Yang penting Rasional Tapi terkadang Akal sama Dalil ini Kalau mengabekan Suara hati itu Jadi Jadi masalah Pak Ya kan Misalnya Jenengan Kalau sholat Kalau sholat Gak pakai Baju atas Ini contoh Bapaknya Salat gak pakai Baju atas Secara Bayani Sah atau gak Sah Ngawrat Laki-laki itu Bayani Surah Waruk Bah Antara Pusar Dan Lutut Berarti kalau Jenengan Gak pakai Baju atas Sah Secara Bayani Secara Jadil Secara Akal Sah Atau gak Pak Husuk Atau gak Musim Panas Lebih Husuk Sholat Blejet Kadang-kadang Kita sholat Tembok Apa Sumuk Blejet Lebih Husuk Musim Panas Gak pakai AC Gak pakai Kepas Angin Sholat Pintunya Ditutup Tau kamarnya Ditutup Rasanya Apa Pak Semua Meruntus Di open Mungkin 5 menit Sudah Enggak Kuat Kalau Blejet Enak Akal Itu kan Bicara Sesuai Dengan Keadaan Kemaslahatan Akal Kan Gulek Kemaslahatan Kalau Kita Engak Kalau Kita Mengabekan Irvani Itu yang Terjadi Padahal Pendekatan Irvani Bicara Kalau Kita Menghadap Orang Lain Sesama Manusia Saja Pakai Baju Macak Necis Pakai Wangi-wangi Dan Seterusnya Masa Menghadap Allah Kok Brejet Kan Itu kan Berarti Pendekatan Irvani Sehingga Dimunculkan Pendekatan Irvani Oleh Profesor Amin Abdual Sampai Sekarang Itu Masih Diterima Di masa Profesor Samsul Anwar Tahun 2000 Di Malang Kemudian Sampai Sampai Sekarang Di Profesor Siapa Hamim Ilyas Dokter Hamim Ilyas Itu Juga Masih Digunakan Karena Menganggap Persoalan Irvani Spiritualitas Tasawuf Ini Yang Gersang Di Muhammadiyah Ini kan Analisa Saya Kenapa Karena Di kitab Iman Tidak Dimunculkan Eh San Muhammadiyah Itu Bicaranya Hanya Islam Islam Lahir Fikih Iman Lahir Ilmu Tauhid Ilmu Akidah Iyasanya Lupa Lupa Padahal Ini kan Penting Penting Karena Iman Itu Wajib Ada Dan Keiman Harus Di Apa Ekspresikan Melalui Anggota Badan Secara Fisik Lahir Fikih Tapi Fikih Harus Memproduksi Melahirkan Manusia Yang Ihsan Atau Yang Baik Bercuma Solatnya Rajin Tapi Sesama Tetangganya Apa Nggak Baik Solatnya Rajin Kok Jual Belinya Corang Nipu Kan Gitu Itu kan Berarti Yang Bermasalah Aspek Aspek Ihsan Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dimilihkan Allah Dari Hadis Iman Ini Lahirlah Pembahasan Kitabul Iman Yang Ada Dalam HPT Kita Sekarang Coba Lihat Isinya Sebentar Bapak Dan Dimilihkan Allah Mokot Dimatun Pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim Diawali Dengan Bismillah Kalau Jangan Baca Kitab Kenapa Diawali Bismillah Kenapa Pak Bu Kita Fikir Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Baru Alhamdulillahirrahmanirrahim Apalah Kenapa Selalu Diawali Dengan Basmalah Kenapa Pak Bu Kenapa Bu Ini Kan Bisa Jawab Bisa Jawab Cuma Tidak 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 Kenapa 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 Awali Dengan Bismillah Atau Para Ulama Termasuk Tarjih Ketika Membahas Kitab Itu Diawali Dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Iktidaan Mengikuti Al Quran Atau Itibaan Lil Quran Quran Itu Ayat Pertama Apa Pak Bu Dari Surat Yang pertama Apa Bu Al-Fatihah Ayatnya Bismillah Alhamdul Lagu Jawabnya Itu Gara-gara Kalau Di Muhammad Bismillah Siron Takut Padahal Al-Fatihah Itu Ayat Pertama Bismillahirrahmanirrahim Hanya Saja Kalau Sholat Kalau Sholatnya Jahriah Itu Boleh Sir Boleh Jahar Tapi Secara Umum Kalau Di Mama Dia Dibaca Siron Karena Jenengan Terbiasa Itu Koyok-koyok Bismillahirrahim Tidak Termasuk Al-Fatihah Termasuk Nanti Jenengan Lihat Musham Al-Fatihah Itu Sabu Mathani Ayat yang Pertama Sesuai Dengan Mushab Uthmani Itu Bismillah Tapi Kecuali Madhab Maliki Kalau Madhab Maliki Bismillah Tidak Dihitung Itu Mendapat Madhab Maliki Tapi Tidak Usah Adopsi Tapi Madhab Maliki Tetap Menghitung Al-Fatihah Itu Tujuh Tujuh Ayat Dihitung 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 Satu Wail Makdubi Alehm Walad Dhalim Berarti Yang ayat Terakhir Itu Dipenggal Menjadi Dua Sehingga Tetap Tetap Tapi Biarlah Pendapat Madhab Maliki Sehingga Menurut Madhab Maliki Kalau Sholat Wajib Kita Baca Bismillah Itu Hukumnya Mak Roh Berarti Kalau Sholat Langsung Alhamdul Tapi Kalau Jenengan Praktikan Pendapat Itu Di Indonesia Sudah Tidak Ada Orang Yang Mau Makmum Di Belakang Jenengan Mau Kita Yang Bismillah Shiron Sebagian Masyarakat Was-was Yang Paling Was-was Sholat Di Masjid Muhammadiyah Itu Apa Takut Imamnya Tidak Baca Bismillah Tapi HPT Kita Bilang Bismillah Itu Tetap Al Fatiah Hanya Saja Boleh Dibaca Shiron Bukan Berarti Tidak Tidak Dibaca Itu Ya Tapi Tetap Dibaca Itu Yang Kedua Itu Iktidaan Bin Nabi Mengikuti Nabi Ketika Nabi Menulis Surat Menulis Surat Itu Bukan Nabi Berarti Menulis Sendiri Ada Katib Ada Juru Tulis Itu Itu Diawali Bismillah Hirahman Hirahim Itu Berarti Mengikuti Nabi Yang pertama Mengikuti Allah Karena Allah Itu Dalam Al-Quran Di surat Yang pertama Diawali Dengan Bismillah Yang kedua Mengikuti Mengikuti Apa Mengikuti Nabi Yang ketiga Mengikuti Sunnahnya Para Ulama Ketika Menulis Kitab Diawali Dengan Bismillah Bismillah Irrahman Irrahim Dan Juga Nabi Mengatakan Apa Kulu Amrin Dibalin La Yubdau Bihi Bismillah Irrahman Irrahim Fawwa Aktok Setiap Perkara Yang penting Tidak Diawali Dengan Bismillah Maka Terputus Maksudnya Apa Kolilun Barakah Berkatnya Barakahnya Sedikit Kalau Nggak Dibaca Apa Diawali Dengan Bismillah Dengan Makan Baca Bismillah Atau Tidak Itu Podo Warga Bismillah Warga Bismillah Warga Tapi Berkah Mana Berkah Bismillah Berkah Bismillah Meskipun Tetap Podo Warga Itu yang disebut Aktok Meskipun Hadis ini Hadis ini Itu Didoifkan oleh Sheikh Nasuluddin Albani Tapi Pandangan Muhammadiyah Hadis itu Hassan Bisa Dipakai Buktinya Bapak Di Kitab Wudhu Atau Kitab Wudhu Wudhu Dalam Muhammadiyah Itu Diawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Mukhlison Niatakah Lillah Kalau Mau Wudhu Suruh Baca Bismillah Kalau Di HPT Bismillah Lengkap Dalainnya Apa Atau Ada yang Mengatakan Ajdam Maksudnya Riwayat Yang lain Kemudian Apa Aktok Ajdam Dan Aptar Semuanya Maknanya Kolilul Barqah Riwayat Abdul Qadir Arohawi Dari Abu Hurairah Bismillah Ketika kita Wudhu Disuruh Mengawali Dengan Bismillah Tapi yang menjadi Pertanyaan Pak Kalau makan Ada hadis Ibnu Abbas Ya Wulam Samillah Kalau makan Suruh Baca Bismillah Tapi kalau Sholat Sholat itu Kulu Amrin Dibalin Setiap Perkara Yang penting Penting Dalam Kontek Keduniaan Dan Akhirat Sholat Itu Ada Kesunan Atau Nggak Kita Awali Dengan Bismillah Nggak Sholat Itu Kulu Di Amrin Kulu Amrin Dibalin Atau Nggak Ya Perkara Yang Penting Wudhu Diawali Dengan Bismillah Sholat Bismillah Bismillah Itu Sunnah Itu Jendengan Sebelum Takbir Bismillah Rahman Rahim Allahuakbar Ya Bu Nggak Jendengan Salat Bismillah Usoli Lagi Kalau Wudhu Itu Bismillah Jadi Wudhu Bismillah Kita Niat Dalam Hati Kemudian Mencuci Kedua Telapak Tangan Sekarang Kalau Sholat Bismillah Rahman Rahim Allahuakbar Itu Jendengan Yang Pakai Usoli Setahu Saya Nggak Usah Bismillah Langsung Usoli Nggak Ini Bisa Jadi Muncul Pertanyaan Maksudnya Ketika Kita Mau Sholat Disunahkan Atau Baca Bismillah Dengan Dalil Hadis Kullu Amrin Dibal Laya Yubdau Bi Bismillahir Rahmanir Rahim Fahu Akta Gimana Itu Bismillah Tiba Dengan Jawab Hadisnya Itu Umum Hadisnya Apa Umum Berarti Dikiaskan Wudhu Tapi di Hadis Nabi Hadis Yang menjelaskan Sholat Ketika Nabi Sholat Itu Menjelaskan Kalau Engkau Mau Sholat Ucapkan Takdiratul Ihram Berarti Engkak Usoli Secara Talafudun Secara Dilafatkan Tidak Juga Dengan Bismillah Di Bidah itu Lidayah Imam Ghazali Bidah itu Lidayah Kitab Yang Umum Dikaji Imam Ghazali Mensunahkan Pakai Ta'awud Terus Baca Surat Anas Tapi itu Juga Tidak Ada Hadis Tapi kalau Bismillah Tidak Tidak Ada Disitu Dan sehingga Bismillah Itu Termasuk Kulu Amrin Dibalin Dalam Kotik Sholat Hadis Ini Umum Tapi Hadis Ini Bisa Dikecualikan Dengan Dalil-dalil Yang Khusus Misalnya ketika Sholat Nabi tidak Mengajarkan Bismillah Ila Kumta Ila Sholati Fakabil Tapi kalau Kita Menggunakan Apa Pak Pandangan Atau Kaidah Umum Saya Bismillah Tapi Tidak Dianggap Sunnah Itu Tidak Apa Tapi Kalau Sandalkan Sunnah Sholah Itu Baca Bismillah Itu Tidak Ada Darinya Tapi Kalau Sunnah Wudhu Baca Bismillah Ada Disamping Hadis Umum Dan Juga Ada Hadis Khusus Hadis Nasai Nabi Bersabda Tawadza'u Bibismillah Berbudullah Kamu Dengan Menyebut Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Itu Kalau Kita Menyebut Itu Berarti Kalau Kita Wudhu Saya Berbudu Dengan Menyebut Bismillah Kalau Kita Makan Bismillah Berarti Saya Makan Atau Akulu Bibismillahirrahmanirrahim Sekarang Ada Arrohman Ada Arrohim Itu Bedanya Apa Arrohman Yang Maha Pengasih Atau Penyayang Yang Maha Pengasih Arrohim Bayang Bedanya Pengasih Dan Penyayang Jadi Arrohman Sama Arrohim Itu Lebih Umum Mana Arrohman Kalau Arrohim Khusus Kalau Pengasih Semuanya Kalau Yang Disayangi Orang 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 Oh Westinya Hanya Westinya Saja Jadi Arrohman Itu Ablak Winarrohim Kenapa Karena Wazanya Lebih Banyak Daripada Arrohim Arrohman Itu Maksudnya Arrohman Dunya Wal Akhirah Allah Maha Pengasih Apa Di Dunia Dan Akhirah Tapi Kalau Arrohim Itu Hanya Arrohim Al-akhirah Menyanyangi Yang Beriman Di Akhirat Yang Kafir Tidak Disayangi Itu Jadi Kalau Arrohman Itu Di Dunia Dan Di Akhirat Kalau Arrohim Di Akhirat Saja Arrohman Dan Arrohim Untuk Orang Yang Beriman Dan Yang Tidak Beriman Orang Yang Tidak Beriman Bisa Jadi Ekonominya Lebih Sukses Pak Di Indonesia Yang Paling Sukses Cina Cina Itu Rata Rata Tidak Beriman Saya Beriman Tapi Yang Mayor Miskin Ya Pak Orang Islam Itu Berarti Rahman Dunia Akhirat Akhirat Kalau Rahim Rahim Akhirat Terus La Ilaha Ilallah Wahda La Syarikalah La Ilaha Ilallah Itu Kalimat Tauhid La Itu Nafyun Nafyun Ilallah Itu It La Ilaha Tiada Tuhan Tiada Tuhan Ilallah Kecuali Allah La Ilaha Itu Menafikan Semua Ilah Yang Disembah Secara Hak Atau Batil Kalau Ilallah Berarti Yang Hanya Disembah Secara Hak Antara Ilah Dengan Allah Itu Bedanya Apa Bu Ilah Itu Artinya Tuhan Allah Yaitu Nama Nama Tuhan Bedanya Apa Kalau Ilah Itu Sesembahan Tuhan Secara Umum Dia Disembah Boleh Secara Hak Boleh Secara Batil Orang Menyembah Pohon Itu Berarti Ilah Pohon Tapi Itu Benar Salah Tapi Kalau Allah Itu Pasti Ma'bud Bihaqin Disembah Secara Hak Dan Allah Itu Asalnya Ilah Ilahun Ditambahi Al Kalau Kita Belajar Bahasa Arab Kalimat Itu Ada Berapa Bu Tiga Isim Fi'il Huruf Kalau Isim Kata Benda Itu Tandanya Menerima Alif Lam Lam Mutarif Ilah Itu Isim Berarti Boleh Dimasuki Alif Lam Ilahun Tambah Al Itu Menjadi Allah Tapi Hamzahnya Dihilangkan Kalau Kalau Sudah Ada Alif Lam Itu Namanya Kalau Bahasa Inggris Divine Artikel Yang Sudah Menunjuk Orang Yang Pasti Tertentu Kalau Allah Pasti Sesembahan Yang Hak Tidak Boleh Batil Tapi Kalau Ilah Boleh Hak Boleh Batil Karena Belum Ada Alif Dan Lam Bisa Dima Minta Bisa Dikit Dikit Ngaji Ngaji Nahu Ngaji Nahu Saraf Ada Nakira Ada Mak Ma'rifat Kalau Sudah Dimasuki Al Berarti Menjadi Ma'rifat Menjadi Ma'rifat Itu Kalimat Apa Kalau Jenengan Dapat Musibah Itu Lah Lah Wala Wala Wata Ila Billah Atau Innal Ila Wain Wail 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 Betul Kalau Di Indonesia Itu Tidak Begitu Umum Kalau Di Mesir Ada Orang Kecolongan Kencuri Copet Itu Pasti Lah Wala 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 Wata Ila Billah Berarti Lah Wala 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 Wata Ila Billah Di Hubungan Dengan Musibah Sekarang Kalimat Untuk Musibah Itu Lah Wala 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 Wata Ila Billah To Inna Lillahi Wa Inna Inla Hirroji Wala Istirjah Yaitu Kita Kembali Pada Allah Wabashiris Sobirin Allazina Iza Asobathum Musibatun Kalu Inna Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Ula'ika Alayhim Apa Salawat Mirabbihim Warahmah Wa Ula'ika Humul Muhtadun Kalau baca itu Dia dapat Doa dari Allah Dapat Rahmat Dapat Hidayah Doa Rahmat Dan Hidayah Itu kalimat Istirjah Kita Kembali Pada Allah Semuanya Itu Asalnya Dari Allah Akan Kembali Pada Allah Tapi Kalau Lahawla Wala Kuwata Illa Bilah Kalimat Apa Kalimat Isti'anah Ada Yang Namanya Isti'anah Ada Itu Kalimat Isti'anah Minta Tolongan Lahawla Wala Kuwata Ada yang Memaknai Lahawla Fidaf Isyarin Gak ada Daya Kekuatan Atau Daya Daya Tidak ada Daya Untuk Menolak Kejelekan Kecuali Dari Allah Wala Kuwata Fidaf Adillah Atau Fijal Binaf Berarti Kalau Hawla Itu Menghindari Yang Jelek Kalau Kuwah Itu Dalam Yang Baik Maknanya Itu Hawla Itu Daya Maksudnya Menghindar Dari Kejelekan Kemah Siatan Tapi Kalau Kekuatan Untuk Melakukan Ibadah Atau Ketaatan Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Mubdi' Lil'awalim Kita Baca Sampai Selesai Biar Pas Segala Puji Bagi Allah Al-Mubdi' Lil'awalim Allah Itu Yang Memulai Alam Semesta Lil'awalim Bukan Satu Alam Tapi Ada Banyak Alam Disini HPT Menggunakan Istilah Mubdi' Mubdi' Itu Termasuk Apa Pak Bu Jangan Pernah Dengar Mubdi' Pernah Dengar Mubdi' 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 Ya Asma'ul Husna Ada Al-Mubdi' Walillahi Apa Innalillahi Tis'atan Wadis'ina Isman Allah Punya 99 Nama Yang Hafal Masuk Masuk Surga Mengamal Hafal Dan Mengamalkan Tapi Hafal Maksud Al-Mubdi' Al-Mubdi' Lil' Awal Berarti Allah Itu Yang Memulai Terjadinya Alam Semesta Berarti Pandangan Majestar Menolak Pemikiran Pemikiran Filsafat Yang Bapak Mengatakan Alam Semesta Itu Ada Dengan Sendirinya Ada Teori Big Bang Kalau Di dalam Filsafat Yunani Ada Nazariyatul Fait Ada Teori Emanasi Allah Itu Berfikir Berfikirnya Allah Membentuk Akal Berarti Alam Semesta Itu Beleweran Dari Allah Bukan Diciptakan Tapi Muncul Secara Sendiri Itu Imam Guzari Dalam Tahaput Falasifah Mengkafirkan Filsafat Dalam Masalah Kidamul Alam Alam Itu Sudah Sejak Dulu Ada Tapi Mana Yang Dulu Apa Dikafirkan oleh Imam Guzari Pokoknya Panjang Nanti Malah Neluh Yang Terus Walmu'idi Al-arwah Yang Mengembalikan Ruh Ilal Adzan Ke Tubuh Yaum Al-kiamah Pada hari Kiamat Berarti Ada Yaum Nusur Dan Kita Yakin Tapi Dalam Pandangan Filsafat Yang Dikritik oleh Imam Guzari Nanti Orang Di Surga Dan Neraka Itu Hanya Ruh 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 Jasad Nyati Berarti Menikmati Surga Kayak Nyipi Kayak Nyipi Itu Pandangan Filsafat Apa Al-Farabi Kemudian Ibnu Sina Itu Pandangannya Semacam itu Diteruskan oleh Ibnu Rus Oleh Imam Guzari Dianggap itu Kafir Dalam Tafut Farasiwa Sama Ibnu Rus Dibantak lagi Imam Guzari Tidak begitu Paham Maksud itu Pokoknya Panjang Yang jelas Berarti Muhammadiyah Akidahnya Bukan Akidah Filsafat Berarti Nanti Di Hari Akhirat Yang Dikasih Nikmat Dan Disiksa Itu Jasadian Waruhian Kita Masuk Surga Jasadian Waruhian Masuk Neraka Juga Jasadian Waruhian Berarti Secara Fisik Dan Secara Apa Jiwa Mental Itu Sama Terus Ini yang menarik Yang agak Mengakilkan Jenengan Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Khotamin Nabiyin Wa Afdalil Mursalin Wa Ala Alihi Aj Main Ada Ala Sayyidina Hbt Kita Pakai Sayyidina Kok Jenengan Tidak Pakai Ini Yang Sayyidina Boleh Atau Enggak Ini Kok Boleh Karena Ini Konteknya Di Luar Solat Tapi Sebagian Orang Maha Itu Tetap Ngopok Alih Sayyidina Karena Sayyidina Itu Sudah Menjadi Politik Identitas Tetangga Sebelah Coba Kalau Jenengan Ngaji Pakai Sayyidina Bisa Jadi Tidak Diterima Oleh Tapi Itu Tergantung Tempat Apa Kalau Yang Ceramah Pakai Sayyidina Itu Pasti Bermasalah Maksud Disini Karena Ini Konteknya Bukan Ibadah Maksud Sehingga Kalau Dalam Salat Kita Tidak Ada Sayyidina Terus Terus Ala Afdil Wa Ala Alihi Wa Afdil Mursalin Wa Ala Alihi Ajmain Ini Apa Muka Dima Dari Kitabul Iman Yang kita Bahas Mungkin Bapak Dan Silahkan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Moga Ini Mana Pak Kodil Muka Ini Ada Oke Moga Muka Langsung Aja Bagaimana Kalau Misalkan Kodas Ini Tidak Bagaimana Secara Khusus Bagaimana Dengan Kodek Yang Kutbah Jumat Yang Kutbah Jumat Tidak Masuk Rakyat Sholat Dalam Jumat Ini Bila Khusus Sekar Kalau Jumat Kalau Kutbah Kutbah Itu Kan Sholat Jumat Itu Kan Saranya Harus Didaului Dengan Dua Kutbah Kalau Dengan Sholat Jumat Meskipun Sekarang Jemaah Tidak 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 Saranya Sholat Jumat Itu Harus Didaului Dua Kutbah Isi Kutbah Itu Taukivi Mengikuti Nabi Atau Dia Bisa Berkembang Kalau Nabi Pakai Bahasa Arab Bahasa Arab Sehingga Dikitab Fikih Fikih Itu Abad 12 Hidriah 12 Itu Sekitar 1800 An Fatul Muin Itu Kan Di Akhir Apa Pak 1800 An Masuk 1900 An Itu Masih Mensharatkan Kalau Khutbah Itu Pakai Bahasa Arab Wasurito Fihima Saya Masih Ingat Wasurito Landen Syaratake Fihima Dalam Khutbah Loro Omo Arab Pakai Bahasa Arab Littibai Salafi Wal Kholaf Mengikuti Generasi Salaf Dan Kholaf Karena Faktanya Nabi Itu Khutbahnya Selalu Bahasa Arab Dan Saya Yakin Kalau Salah Silahkan Betulkan Nabi Itu Enggak Penah Khutbah Pakai Bahasa Indonesia Dan Jawa Nabi Khutbahnya Pakai Bahasa Arab Sehingga Wajar Kalau kita Fikih Mensyaratkan Khutbah Itu Bahasa Arab Kalau Belum Bisa Wajib Ada Yang Belajar Sehingga Khutbah Kita Dulu Terutama Di Tuban Tuban Itu Kabupaten Yang Konsisten Khutbah Itu Harus Pakai Bahasa Arab Tapi Muhammad Dia Tahun 1927 Itu Membolehkan Khutbah Itu Disampaikan Dengan Bahasa Bumi Putra Bumi Putra Pak Dulu Bukan Bahasanya Bumi Putra Artinya Tidak Harus Bahasa Arab Karena Muhammad Dia Memahami Esensi Khutbah Itu Nabi Kan Kalau Khutbah Memberi Peringatan Kalau Tadkir Peringatan Itu Harus Mengerti Dan Dipahami Muhammad Dia Yang pertama Kali Membolehkan Khutbah Pakai Bahasa Indonesia Bahasa Bumi Putra Entah Bahasa Indonesia Atau Bahasa Jawa Yang Lain NU Masih Megangi Kitab Kuning Makanya Di Khutbah Dulu Bahasa Arab Tapi Lama Kelamaan Kalau Megangi Kitab Kuning Setelah Jumatan Terjumah Lagi Akhirnya Muncul Ijtihad Baru Yang Wajib Pakai Bahasa Arab Itu Minimal Rukun Rukun Khutbah Yang lima Itu Yang pakai Bahasa Apa Baca Hamdallah Salawat Enggak Pak Ngutip Ayat Quran Terus Wasiat Taqwa Terus Doa Di Khutbah Yang Yang Kedua Itu Yang harus Pakai Bahasa Arab Tapi Muhammad Dia Sudah Sudah Mendaului Tapi Kadang-kadang Muhammad Dia Juga Guyonan Sewa Agak Terlalu Khutib Muhammad Dia Kalau Baca Ayat Itu Takut Langsung Allah Subhanahu Watt Berfirman Yang Artinya Enggak Apa Itu Sangin Kehibatnya Muhammad Dia Kalau Yang Lain Minimal Rukun Khutbah Kan Baca Ayat Harus Baca Ayat Itu Bukan Terjemah Kalau Muhammad Dia Kebabrasan Langsung Yang Artinya Jangan Sampailah Itu Pak Saya Tidak Mengatakan Tidak Sah Tapi Namanya Ayat Quran Ya Dibacalah Apa Bersih Beratnya Baca Ayat Quran Terus Kenapa Yang Artinya Ketakut Kalau Kalau Saya Baca Salah Gimana Lebih Baik Bahasa Indonesia Jadi Kalau Khutbah Kan Tetap Tadi Masuk Mu'amalat Bukan Mu'amalat Dia Ibadah Tapi Tidak Harus Tadi Mengikuti Secara Tek Dari Nabi Sehingga Kalau Pakai Sayyidina Ya Boleh Tapi Kalau Sholat Allah Mas Sholih Allah Muhammad Itu Redaksi Yang Diajarkan Oleh Nabi Kalau Ketip Apa Ini Kan Bukan Sunah Boleh Pakai Artinya Ya Tidak Apa Gitu Dan Saya Tau Kalau Sayyidina Itu Boleh Tapi Tidak Setiap Saya Ngaji Saya Monjol Kan Misalnya Tadi Saya Ngutip Mokondimah Was Salatu Was Salamu Ala Abdul Salim Sayyidina Mohamad Karena Saya Ngutip Mokondimah Habiti Di kitab Al-Hajj Itu Saya Ganti Nabi Muhammad Nasrin Sayyidina Mohamad Nanti Kalau Saya Sayyidina Yang Baru Ikut Ngaji Tarji Ternyangulang Tarji Terlaceto Mohamad Padahal Dia Sendiri Enggak Pernah Baca Tadi Itu Selesai Yang Lainya Enggak Ada Ibu Monggo Harus Ada Perwakilan Atau Kita Selamat Kan Bu Cik Terima kasih Bagaimana Mohamad Dia Apapun Dikatakan Kita Berbanding Padahal Pada Tidak Tanya Kita Orang Sekarang Tahu Islam Itu Dari Di Wawasan Ketarjian Wawasan Itu Perspektif Dan Semangat Dalam Kita Bertarji Semua Produk Terji Itu Dilandasi Wawasan Wawasan Ketarjian Di antaranya Paham Agama Kemudian Apa Pak Kodil Kita Bahas Semuanya Ada yang Ingat Ada yang Ingat Ya itu Yang terakhir Tapi yang lainnya Ada lima Ada yang Ingat Ada yang Ingat Sesti Majid dulu Saya Pernah Saya Sampaikan Tapi Gak Apa-apalah Yang penting Ngaji Lupa Gak Apa-apa Toleransi Keterbukaan Tajdid Dan Tidak Berafiliasi Kepada Madhab Tertentu Atau Bisa dikatakan Hanafiyah Mengikuti Imam Abu Hanifah Malikiyah Mengikuti Imam Malik Ibn Anas Syafiyah Mengikuti Muhammad Ibn Idris Syafiyih Dan juga Tidak Hanabiyah Atau Hanabilah Mengikuti Imam Ahmad Ibn Hanbal Syafiyah Tapi Muhammadiyah Ya Muhammadiyah Mengikuti Al-Quran Was Sunnah Sehingga Muhammadiyah Dalam Memahami Agama Independent Tidak Bermadhab Secara Bapak Kowli Secara Kowli Itu Maksudnya Taklit Kepada Salah Satu Madhab Meskipun Muhammadiyah Bermadhab Secara Menhaji Menhaji Itu Maksudnya Bapak Secara Metodologi Kajian Dalam Melahirkan Hukum Tetap Mengikuti Metodologi Ulama Yang Sudah Ada Sehingga Muhammadiyah Secara Metodologi Sama Dengan Metodologi Yang Ditemukan Para Ulama Secara Man Tapi Untuk Melahirkan Sebuah Hukum Tidak Bertaklit Tapi Kembali Pada Quran Dan Senang Sehingga Kesimpulan Kita Muhammadiyah Tidak Bermadhab Tapi Juga Tidak Anti Madhab Sehingga Pandangan Muhammadiyah Bisa Jadi Ada Kesamaan Dengan Madhab Yang Empat Bisa Jadi Tidak Memiliki Kesamaan Contohnya Pak Bu Solat Tarawih Kita Berapa Sebelas Rokat Dengan Cari Di kitab Fikir Madhab Apa Yang Menyebutkan Solat Tarawih Sebelas Rokat Tidak Ada Solat Tarawih Jumur Ulama Itu 20 Rokat Witir 3 Imam Malik Punya Dua Riwayat Yang Satu Sama Dengan Jumur Ulama Yang Satu 36 Tambah 3 Witir 39 Yang Sebelas Tidak Ada Madhab Apa Madhab Apa Dengan Cari Di kitab Fikir Ya Maksudnya Madhab Apa Ada Madhab Yang Ada Gak Ada Gak Ada Gak Ada Tadi 20 Tambah 3 Witir Itu Madhab Sapi Tapi Muhammad Dalam HPT Kita 11 Rokat Itu Gak Ada Pendapat Madhab Nyang Gak Ada Sehingga Di sini Mahomet Tidak Ada Padananya Dengan Empat Madhab Tapi Kalau Yang Lainnya Selama Itu Ibadah Rata-rata Memiliki Kesamaan Meskipun Tidak Konsisten Mengikuti Satu Madhab Kalau Mahomet Tidak Kunut Kesamanya Dengan Madhab Madhab Hanafi Dan Kambali Itu Enggak Kunut Kalau Maliki Dan Shafi'i Kunut Bedanya Apa Kalau Shafi'i Ketika Tidak Kalau Maliki Sebelum Sebelum Rokok Setelah Baca Surat Baru Kunut Zaidi Juga Sama Tapi Kalau Madhab Shafi'i Ketika Tidak Tapi Muhammad Tidak Anti Madhab Kenapa Tidak Anti Madhab Karena Pandangan Pandangan Ulama Yang Ada Di Kitab Kuning Itu Penting Untuk Dijadikan Pertimbangan Dalam Upaya Kembali Pada Quran Dan Sehingga HPT Itu Enggak Lepas Dari Kitab Kuning Meskipun Kitab Putih Tapi Sebenarnya Untuk Melahirkan Ini Yang Melalui Kajian Kitab Kuning Yang Ada Makanya Kajian Saya Mencoba Memunculkan Kitab Kuning Ada Kesamaan Disini Dan Disana Itu Yang Kita Lakukan Tapi Mahmad Dia Juga Tidak Bisa Disebut Madhab Mahmad Dia Mahmad Dia Tidak Bermad Tapi Bikin Mahmad Sendiri Mahmad Yang Kelima Jadi Hanafi Maliki Shafi'i Hambali Mohamad Jiyah Tapi Masalahnya Sarat Sarat Madhab Itu Ada Beberapa Saratnya Yang Pertama Punya Manhaj Manhaj Itu Metode Dalam Melahirkan Sebuah Hukum Matuk Sul Fikih Mohamad Dia Punya Yaitu Manhaj Tarjih Punya Produk Hukum Produk Hukum Dalam Mati Shafi'i Apa Ya Sulang Shafi'i Nah Itu Takrib Fatul Mu'in I'an Atul Talibin Fatul Wahab Minhaj Talibin Dan seterusnya Mohamad Dia punya Atau Enggak Punya HPT TGA Itu Produk Hukum Produk Hukum Itu Diikuti Ya Mohamad Dia punya Pengikut Jendengan Kesini Mengkaji Produk Hukum Mohamad Supaya Apa Bisa Di Diitibai Kita Mengikuti Tahu Dasarnya Bukan Mu' Yang penting Mohamad Dia Tok Tapi Juga Tahu Dasarnya Sebagaimana Madhab Yang lain Cuma Syaratnya Itu Kurang Satu Namanya Madhab Harus Punya Punya Apa Imam Madhab Shafi'i Imamnya Muhammad Ibn Idris Shafi'i Madhab Hambali Imam Ahmad Ibn Hambal Shai'ban Sekarang Muhammad Jiyah Kalau disebut Madhab Siapa Imamnya Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Itu Kunut Kok Baya Ahmad Dahlan Itu Kunut Siapa Imamnya Kan Tidak Ketemu Pak Pak Idar Nasir Itu Ketuanya Tapi Bukan Imam Dalam Arti Kita Ibadahnya Ngikuti Pak Idar Pak Idar Ngikuti Majlis Tarcih Malah Sama Juga Kan Tidak Ketemu Sehingga Muhammad Jiyah Tidak Bisa Disebut Madhab Karena Syarat Yang Pertama Siapa Imamnya Itu Belum Bisa Dijawab Kecuali Kalau Nanti Bisa Ketemu Berarti Muhammad Dia Madhab Yang Kelima Mungkin Itu Saja Kajian Kita Saya Sudah Capek Mudah 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 Yang Kita Kaji Pembawaan Ma'ad Dan Saya Kurang Binya Ma'ad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh